Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil bertemu dan duduk satu panggung dengan dua cagup lainnya di Pilgub Jakarta yakni Pramono Anung dan Dharma Pong Rekun dalam sebuah acara di Indonesia Arena GBK Jakarta. Di hadapan peserta Ridwan Kamil menyebut dirinya memiliki sejumlah pengalaman yang mumpuni untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil memaparkan program unggulannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Jakarta melalui digitalisasi, meningkatan fasilitas, serta program untuk mewujudkan masyarakat lebih sehat dan bergaya. Menjaga kesehatan mental dan jiwa masyarakat dengan program mobil curhat, akses ke psikolog gratis dengan BPJS di rumah sakit maupun di muskesmas. Jujur sudah dua kali seperti ini ya, jadi hanya beda momen, beda panitia, beda panggung. Isinya sama lah, ingin membedah isi kepala, jadi anggap aja latihan ya. Makanya mungkin cuma saya doang yang berpantun ya tadi ya. Jadi ingin riang gembira tapi ada isinya, ada substansinya. Saya kombinasi antara hal ringan.